Halo sahabat calon bun saya official ketemu lagi bersama saya Bobon kali ini saya ingin menanam pohon durian pohon durian yang saya tanam ini cocok ditanam di pot dan juga di pekarangan rumah yang tidak terlalu luas ini cocok kita kalau di perkotaan mungkin tidak ada pekarangan yang luas cocok kita tanam di pot dan juga di halaman atau di belakang rumah kalau sempit tidak masalah tinggi pohon ini mungkin mentok hanya tiga meter dan dua sampai tiga tahun sudah berdua dan terus ikuti pohon seperti apa dan jenis apa yang bisa kita tanam jangan lupa baik komentar ini dia teman-teman durian kaki tiga ini hasil dari setek ini durian montong dan juga durian pantega usahakan satu pasang walaupun berbeda jenis kita tanam satu pasang ini kaki tiga ya teman-teman dan ini hasil dari seteknya Oke langsung saja teman-teman kita ke proses tanamnya disini teman-teman saya sudah menyiapkan lubang jangan terlalu dalam ini saya taruh serabut kulit kelapa yang sudah saya rendam sekitar dua hari ini bertujuan untuk mendapat kelembapan saya tanam ini ini di pagi hari sekitar 28 Hai tanah juga kita usahakan ada sedikit pasir nah ini kebetulan dekat dengan pembukaan pasir jadi kita timbunkan seperti ini sedikit langsung kita proses tanam pohonnya seperti tanam pohon biasa kita buka plastik poli bed nya terlebih dahulu tinggal kita tanam nah disini ini saya tidak menanam di pot ya teman-teman karena kalau di pot memang berbuah cuma tidak selepas ketika kita tanam di ground langsung setelah tanam selesai kita tanam yang satunya lagi ya teman-teman jarak yang saya gunakan kurang lebih sekitar dua meter jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat dua meter itu jarak yang pas untuk menanam durian ini usahakan 21 pasang seperti ini atau dua pohon walaupun jenisnya berbeda tidak masalah usahakan satu pasang teman-teman jika menanam durian hasil steaks seperti ini jangan sampai steaks ini tertimbun tanah ini jadinya nanti akan seperti pohon biasa yang tumbuh tinggi ini untuk menanamannya sekarang ini jangan sampai tertinggung tanah untuk pemupukan sendiri saya biasanya memupuk setelah satu bulan ini saya kasih pupuk kandang dan nanti ketika lima bulan saya kasih pupuk mutiara seperti itu oke terima kasih teman-teman kalian telah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati